Intro Memperkuat ketahanan pangan dan upaya mengendalikan inflasi Pemerintah Kota Batu memulai gerakan tanam menanam pangan di lahan kosong dan pekarangan rumah Wali Kota Batu juga menginstruksikan kepada para aparatur sipil negara atau ASN agar menanam tanaman cabai di rumah Pada kegiatan tersebut juga diserahkan bibit tanaman cabai kepada perwakilan warga masyarakat Jumat 9 September 2022 bertempat di Kelurahan Sisir, Kota Batu Kegiatan gerakan tanam menanam pangan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko bersama Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dan Kepala OPD Kota Batu dalam pembagian bibit serta penanaman tanaman pangan di belakang area Sendratari, Kota Batu Kegiatan diawali dengan apel sederhana dan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Heru Yulianto yang melaporkan kegiatan gerakan tanam menanam pangan dan dilanjutkan sambutan Wali Kota Batu, Hajah Dewan Tirumpoko Dalam sambutannya Wali Kota Batu mengungkapkan bahan pangan menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dengan penanaman tanaman pangan khususnya cabai Tanaman bawang merah dan cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia Untuk itu perlu adanya gerakan nyata untuk pencegahan inflasi di Kota Batu Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit tanaman cabai kepada perwakilan unsur masyarakat dan dilanjutkan dengan penanaman bibit tanaman cabai, jagung, ubi, dan singkok Sebanyak 1.500 polybag bibit tanaman ditanam di tanah khas desa di seluruh Kota Batu Diharapkan dengan kegiatan gerakan tanaman pangan cepat panen menjadi solusi dari ketahanan pangan Kota Batu Terutama saat ancaman inflasi dan kelangkaan pangan Terus terang ini sudah yang ke beberapa kalinya Tapi kemarin hanya saya perintahkan ke dinas pertanian dengan konsituen pertanian Sekarang saya mengaktifkan seluruh ASN untuk bisa mendorong semua tanah-tanah yang ada di Kota Batu Yang tidak dimanfaatkan untuk bisa menjadi lahan-lahan pertanian pangan yang produktif Alhamdulillah hari ini sudah dimulai Dan di beberapa tempat yang lain di setiap kecamatan ada Mudah-mudahan nanti 3 bulan sampai 6 bulan lagi kita bisa panen Dan kemudian hasilnya kita bagikan kepada masyarakat lagi Jadi tidak untuk dijual, tidak untuk dijadikan apa namanya Tapi ini adalah Termasuk adalah instruksi penanaman cabai Baik lima kecil maupun lima besar Di setiap rumah ASN saya minta paling sedikit lima Karena itu adalah cabai ini salah satu tanaman yang menyebabkan inflasi Ini yang bersama bahwa Kalau cabai kita bisa menanam berlampak Kenapa tidak kita bisa mendekat pemerintah Supaya inflasi itu tidak terlalu Iwan Dikmawan melaporkan